Halo, ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Masih ngobrol-ngobrol soal Tokusatsu. Oke, kita biasanya membahas Kamen Rider. Pernah juga membahas komik lain kayak Samurai X. Ini kita akan kembali membahas tentang Ultraman. Ultraman, teman-teman. Komik Ultraman. Komik Ultraman tepatnya ya. Komik Ultraman yang memang kita udah pernah bahas sebelumnya dimana komik ini kayak meneruskan legasi atau legendanya dari Ultraman pertama ya, Shin Hayata di serial Tokusatsu-nya dulu. Nah, kali ini kita akan membahas secara spesifik karakter Ultraman yaitu si siapa? Shinjiro Hayata, anaknya Hayata. Anaknya Shin Hayata. Anaknya Shin Hayata, Ultraman pertama. Tentang wujudnya dia dalam bentuk suit, terus kemudian kemampuan suitnya yang kita komper sama teman-teman. Apa? Kita komper sama serialnya. Serialnya. Gitu. Nah, gimana nih Mas Daris? Jadi, apa namanya, seperti yang kita tahu, bentuknya kayak gini ya. Bentuknya kayak gini. Keren. Bentuknya keren kayak gini. Seperti yang kita tahu kalau Ultraman di sini, bukanlah Ultraman yang dulu, dia nggak berubah menjadi raksasa. Iya. Dia bentuknya manusia, yang punya Ultraman Faktor. Ultraman Faktor tuh kayak gen, teman-teman. Gen Ultraman. Karena Shinjiro ini anaknya Shin Hayata. Sebenarnya yang punya Ultraman Faktor tuh Shin Hayata sih. Shin Hayata. Tapi Shinjiro di luar dugaan, ternyata punya. Nah, Shin Hayata itu ketika dia tahu dia punya Ultraman Faktor, dan dia ingat tentang apa, diingatannya kembali. Kemarin kan kita udah cerita kalau ingatannya di-ingatannya kembali. Dia itu langsung masuk ke SSP lagi. SSP lagi. Timnya dia yang dulu. Dan dikasih Sweet Ultraman. Yes. Sweet Ultraman ini, dibuat dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi Ultraman Faktor. Yes. Jadi, karena Shinjiro udah nggak bisa berubah jadi Ultraman, jadi dia harus punya semangat soa ya, adalah, kalau kamu hero, orang nggak boleh tahu kamu siapa. Yes. Dual Identity. Dual Identity. Jadi Ultraman Sweet itu dibuat untuk menyembunyikan identitas. Yes. Biar orang-orang nggak tahu itu siapa. Hero remain a hero. Hero itu identitas yang harus dijaga. Dan untuk memaksimalkan potensi Ultraman Faktor. Yang seru, mas, Pak, guys. Ini lho. Oh, Spesium Caution-nya. Salah satu yang ada di Sweet ini yang, aku pengen ngereplika ini. SSP itu pengen ngereplika Spesium Caution. Spesium Caution. Jadi, kalau di Kamen Rider identik, jurus andalanya adalah Rider Kick. Kalau di Ultraman kan begini kan, teman-teman. Nah, ada yang begini, ada yang begini, macam-macam lah. Tapi intinya itu menyilangkan tangan sih biasanya. Nah, Ultraman pertama kan, jurus pamungkasnya itu ya. Salah satu jurus pamungkasnya seperti itu. Nah, sama dua mangakanya, itu kemudian itu juga tetap dimunculkan, tapi tekniknya berbeda. Karena ini suit, praktikal, ada teknologi di situ. Jadi, ada perintah nih. Shinjiro dapat perintah ya, dari helmnya gitu. Silangkan tanganmu, ini nih, bagian ini. Di sini ada kayak semacam cincin, kayak pengait lah. Pengait. Pengait di sini, dikaitkan dengan yang di sini. Gitu. Nah, ini dikaitkan gini, kemudian dia nempel, terus digerakkan turun. Kayak nge-charge gitu ya? Bukan kayak nge-charge. Kayak apa ya? Dia di-drug aja sih. Di-drug itu nanti akan keluar celah. Nah, celah inilah yang, dari celah inilah yang kemudian keluar... kosennya, lasernya, sinarnya untuk menghancurkan alien. Nah, itu bisa terjadi karena suit-nya dibuat untuk itu. Karena Shinjiro udah gak bisa jadi Ultraman. Karena dia udah gak ngehors sama Ultraman. Ya, Ultraman harus masuk ke tubuh. Dia udah gak... Dia cuman kuat. Dia cuman kuat. Dia gak bisa ngeluarin jurus-jurus Ultraman. Makanya itu Ultraman suit ini dibuat secara spesifik untuk Shin Hayata pertama. Iya, iya. Untuk Shin Hayata. Sebenernya Shinjiro Hayata, anaknya... Anaknya siapa namanya? Hayata. Ini kayak gini orangnya. Anak SMA ya? Anak SMA? Yes. Itu dia gak ikuti kuat awalnya. Cuman dia galau kan. Aku ini kok kuat banget sih? Aku gak anu. Sampai suatu ketik Hayata gak bisa ngatasi. Gak bisa ngatasi, dia diserang Bemular ya? Bemular. Itu musuh pertamanya Ultraman, teman-teman. Di serial tuh musuh pertamanya. Kayak gini. Bentuknya beda. Kali ini beda banget. Mirip Ultraman tapi. Yes. Tapi mirip Ultraman. Dan perannya penting ya? Perannya penting. Nanti dia siapa, nanti itu twist-nya. Bagus itu. Nah, apa namanya? Balik lagi, si Shinjiro ini dia terpaksa menjadi Ultraman. Ditugaskan. Diminta bantuan. Karena si Hayata udah tua. Gimana-gimana stamina terbatas. Makanya Shinjiro itu diminta untuk melanjutkan legasinya bapaknya. Dan sebelum Shinjiro SMA, itu memang ancaman alien-alien itu gak terlalu mengkhawatirkan. Tapi begitu Shinjiro dewasa tuh alien mulai banyak bunuh orang, segala macem. Makanya. Wah, repot. SSP udah kewalahan si Hayata enggak? Enggak mungkin dia enggak sendiri. Iya, iya, iya. Makanya Shinjiro direkrut. Iya. Awalnya dia bener-bener gak mau males-malesan apa-apa. Dan gak tau harus ngapain. Dan gak tau harus ngapain. Maksudnya, aku itu remaja. Nah, ini yang menarik karena gimana-gimana ini adalah ditunjukkan untuk generasi baru. Yes. Makanya mereka harus punya karakter yang mewakili anak muda. Kegalauannya Shinjiro adalah begitu dia pertama kali memakai kostum dan kemudian membunuh alien. Menghancurkan alien. Shinjiro jadi tidak bisa merasa tidak bisa lagi kembali ke kehidupan lamanya dia. Bersenang-senang dengan teman-temannya. Jalan-jalan, karaoke, segala macem. Dia jadi gak bisa karena dia sekarang sudah punya tanggung jawab. Iya. Merasa punya tanggung jawab untuk membantu mengamankan. Dan itu dia reluctant gitu loh. Iya, iya, iya. Karena bagaimanapun dia masih remaja. Masih puber gitu loh. Aku punya jatuh cinta. Tapi beda sama hayata ketika dia jadi ultra. Karena dia juga dewasa. Karena profesional sebagai pelindung. Pasukan pelindung bumi kan pada saat itu. Dia gak punya kesadaran untuk melindungi. Tapi dia harus karena dia punya. With great power comes great power. Dia punya itu. Dan dia merasa terbebani juga sebagai anaknya Ultraman. Anaknya Hayata. Itu kompleks banget Shinjiro itu. Suatu saat memang ayahnya Shinjiro, si Hayata itu bilang bahwa Ultraman itu kutukan ya. Iya, Ultraman itu. Nah itu nanti deh kita bahas. Nah kemudian ini Mas Daris. Kan kalau kita lihat nih teman-teman. Ultraman itu kan selain identik dengan tembakannya tadi. Itu identik dengan color timer Mas Daris. Yang ada di. Yang ini, ini, ini. Tuh color timer yang ada di dadanya tuh. Jadi kalau ini khas banget nih buat teman-teman yang ngikutin Ultraman. Itu spesium kosennya. Awalnya nyamping teman-teman yang dibuka. Tapi nanti lama-lama dia akan bagian sini ya Mas Daris. Iya. Tadinya sih bagian sini. Tapi nanti akan bagian yang. Kalau saya ngeliatin gambar halaman-halaman berwarna nya tuh menarik banget. Nah untuk teman-teman yang ngikutin Ultraman pasti tau istilah tinung-tinung. Iya. Jadi kan Ultraman cuma bisa bertahan 3 menit di bumi. Abis itu kelap-kelip nih color timernya. Ada beberapa Ultraman memang gak punya color timer. Sehingga bisa lebih lama di bumi gitu. Tapi khusus di manga ini menarik ya Mas Daris bahwa. Ya satu-satunya yang punya color timer. Sejauh ini ya hanya kostum atau suitnya yang dipakai Shinjiro. Yang punya color timer yang fungsional. Fungsional. Si yang lain ada. Si S itu ada. Cuman dia gak penting. Cuman disini. Ornament. Ornament ya. Si punya Shinjiro ini. Yang ini kita kelihatan disini tuh. Apa sih fungsinya ini? Kalau di dulu itu fungsinya adalah untuk menekan. Membatasi diru. Membatasi diru. Jadi ini alarm nih. Udah kamu udah cepat kalahin musuh tuh. Harus cepat bunuh musuh. Dan biasanya memang setelah tinung-tinung itu kan musuhnya kalah. Tapi sih gak dari awal pake kosen gitu. Tapi disini malah fungsinya itu power up. Kalau gak dipakai. Gak masalah. Dia gak ada batas waktu. Jadi dia cuman pake suit. Nah Shinjiro suitnya itu. Fungsi utamanya itu sebenarnya malah untuk. Memoptimalkan. Bukan. Bukan fungsi utamanya. Karena dia udah kuat dari awal ya. Jadi cuman untuk. Melindungi. Menutupi. Menutupi dan biar orang gak tau. Kemudian. Color timernya ini. Adalah untuk. Membuka potensi. Potensi suitnya. Agar bisa. Menyalurkan. Apa namanya. Ultraman factor. Ultraman factornya itu. Gen ultramannya itu. Gen ultramannya itu. Supaya optimal. Supaya optimal. Dan itu. Dikenaliin dari. Limiternya. Hanya bisa dibuka. Dari markas. Ruang operasi lah. Jadi Shinjiro. Belum bisa. Dia gak bisa buka. Limiternya sendiri. Karena dikhawatirkan. Bakal ada apa-apa. Makanya. Ini limiternya aku buka. Di sana. Kamu. Punya waktu. Tiga menit. Sama-sama tiga menit. Oh ya. Jadi. Mungkin. Mungkin secara referensi. Atau analogi itu. Gak nyambung temen-temen. Tapi. Maksud saya itu. Bisa nih. Kita. Kita dekatkan. Dengan kira-kira. Kalau Dragon Ball. Super Seiya nya lah. Gitu. Jadi. Iya kan. Tapi untuk jadi Super Seiya. Harus dikontrol. Iya. Dari kantor puster. Dan hanya bisa bertahan tiga menit. Dan kosen ini. Hanya bisa dikeluarin. Pakai. Ketika dia. Tinung-tinung itu. Iya. Ketika udah optimal. Karena emang. Emang ketika suit. Apa. Limiternya dibuka. Itu udah. Shinjiro yang udah kuat. Bisa jadi tambah kuat. Tampah kuat. Oke oke. Karena emang. Sampai-sampai. Bahkan sampai volume paling baru pun. Shinjiro belum. Bisa. Memaksimalkan potensi. Sampai maksimal. Oke oke. Dan itu yang menarik. Karena berarti. Karakternya terus bertumbuh kan. Hei. Karakternya bertumbuh. Shinjiro sebagai karakter. Dan suit nya juga. Suit nya juga. Suit nya itu nanti di upgrade terus. Oke oke. Di komik ini. Ada penjelasan teknis. Soal suit nya. Kayak gini. Iya. Ini tuh dijelasin. Ada penjelasannya. Ini. Ini gunanya buat apa. Kayak ininya itu buat apa. Iya 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 iya. Makanya ini. Komik ini dibuat bener-bener. Dengan perhitungan banget. Dan. Kecintaan terhadap. Serial Tokusatsu. Yes. Ultraman. Ultraman. Terutama khususnya. Iya iya. Nah. Yang menariknya lagi teman-teman. Di. Awal-awal. Shinjiro mengenakan. Suit Ultraman. Itu publik yang melihat itu. Kemudian. Ada yang bilang ya. Bahwa. Loh. Itu bukan Ultraman. Itu kayaknya cosplay Ultraman. Ya karena dia kecil. Karena. Dia. Kayak kita. Manusia biasa. Gitu. Jadi memang. Memang begitu. Dan. Nanti juga dijelaskan ya Mas Daris. Kenapa. Sosok-sosok lainnya yang mirip. Itu juga dipanggil Ultraman. Dan. Dari mana kostum-kostum lainnya. Misalnya. Ultraman Jack. Kemarin kita udah. Sedikit. Ngobrolin. Bahwa ada karakter yang bernama. Terus kemudian nantinya. Jadi Ultraman Jack. Terus kemudian Dan Maroboshi. Yang jadinya Seven. Jadi Ultraseven. Kemudian ada Ultraman Ace. Terus ada Ultraman. Taro. Ada Leo dan Astra. Kayak gitu. Nah itu nanti. Itu nanti. Menarik sih teman-teman. Bahwa suitnya itu. Berarti antar suit. Satu dan lainnya. Itu sangat berbeda. Beda. Sangat berbeda. Fungsinya berbeda. Terus. Apa namanya. Tujuan dipakainya. Suitnya itu juga berbeda. Oke. Nanti kita ke depannya sih. Rencananya mau bahas. Satu persatu ya. Dan kita. Membandingkan juga dengan. Serialnya ya. Bahas satu persatu. Maksudnya satu persatu itu. Karakternya. Ya. Merobosi. Kita bandingin dengan counterpartnya. Ya. Benar. Nah ini. Yang menarik lagi. Bahwa. Si Ultraman Hayata. Original. Itu secara produksi. Secara wujud. Itu juga mengalami. Kalau nggak salah. Tiga upgrade. Fisik. Ada yang mukanya. Keletat-keletot. Oh ya. Ingat saya itu. Terus kemudian diperbarui. Mungkin karena masalah budget kali ya. Budgetnya sudah. Suburaya sudah mulai ada. Terus kemudian diperbarui. Nah mungkin. Sama sih. Jadi Kak. Jadi kemudian. Hal itu juga diangkat. Sama si Mangaka nya. Bahwa. Apa yang kita lihat di awal. Itu belum perfect. Gitu. Si paling banyak dapat upgrade. Emang si Shinjiro. Karena emang. Emang SSSP itu juga masih meraba. Ini. Ini. Kayak gini. Ternyata masih bisa ditingkatin lagi. Ditingkatin lagi. Dan musuhnya juga semakin kuat ya. Musuhnya juga semakin kuat nanti. Gitu sih teman-teman. Oke. Mas Daris. Oke. Sepertinya. Cukup Hayata. Cukup gitu dulu. Karena kita baru mengulas Shinjiro Hayata ya. Iya. Gitu. Di kesempatan lainnya. Kita akan bahas tentang. Ultra Seven. Ultra Morbo Sidan. Nah. Morbo Sidan. Terima kasih teman-teman. Yang udah nonton. Ultra Seven tuh kayak Fitri. Karakter cool di camera render. Yes. Ini karakter cool di apa? Ultraman. Terima kasih teman-teman. Yang udah nonton episode kali ini. Jangan ketinggalan episode-episode lainnya. Kita ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Thank you. Thank you. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.